oke kembali lagi di channel youtube gue kali ini sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini jangan lupa untuk like maupun subscribe untuk waktu 3 detik gue itu mulai sekarang 1 2 3 oke thanks guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberi tahu caranya untuk menjinakkan burung muri pelangi seperti ini dengan mudah yaitu salah satunya adalah dimandikan seperti ini di tangan caranya seperti ini ini sepertinya untuk memandikannya biar mudah jinak taruhlah di tangan kita dengan sempurna secara perlahan seperti ini kenapa harus dengan dilakukan seperti ini biar dia mengetahui tangan kita bau tangan kita dan dia lebih mengenal dengan kita juga kita semprot seluruh badan kita putar badannya kemudian kita lihat kita semprot secara perlahan perlahan-lahan kalau bisa sampai basah kuyut ya untuk cara seperti ini bisa dilakukan setiap hari pagi maupun sore hari biar burung cepat jinaknya untuk penyemprotan di kepalanya pelan-pelan jangan terlalu kencang-kencang karena nanti takutnya masuk ke dalam hidunya bagian belakangnya kita semprot pelan-pelan kalau bisa dilakukan terus menerus sampai basah kuyut kalau bisa air segini bisa dihabiskan maupun setengah saja ya ini udah lumayan cukup basah sebenarnya untuk pecinta burung paru bengkok seperti ini ini cara fleksibel atau cara mudah untuk dilakukan burung yang masih galak maupun belom liar maupun ombyoka baru beli bisa dilakukan ini secara perlahan setiap hari lama-kelamaan burung akan jinak dengan sendirinya ini kita goyang-goyangkan tangan kita supaya dia menggibaskan sayapnya biar supaya cepat kering ini masih lumayan galak tapi tidak mendingan kalau bisa usahakan tangan kita memegang kepalanya pelan-pelan meskipun dia masih agak sedikit galak nah seperti ini contohnya pelan-pelan nah dia masih agak sedikit galak ini menggigitan kita tapi lakukanlah hal ini seperti terus-penerus karena dia biar tahu mencimbing bau tangan kita nah seperti itu masih galak gak apa-apa tapi lakukan setiap hari seperti ini lihat ya dibaskan kembali ya pelan-pelan ini pelan ya ya kalau bisa ketika untuk para pegemar or bengkok memiliki guru sebegini kalau bisa diberikan nama kalau ini saya guru nama kitty ya karena dia kalau ada panggilan dia bisa mengikuti kita atau perintah kita berilah nama sebagus mungkin dan seenak mungkin dipanggilnya kalo gak bisa diberikan ya ya semua nah ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton